Hai kelas tengah ketemu lagi sama kaya son ya kita kemarin di pelajaran sebelumnya kita udah belajar gimana tentang tumbuhan yang bisa tumbuh karena terangnya Tuhan yang kedua kita belajar juga bahwa manusia adalah ciptaan yang spesial karena dia dibentuk dipikirkan dan juga diberi kuasa sama Tuhan nah hari ini yang ketiga kita mau belajar yang lainnya lagi ya tentang kedahsyatan Tuhan juga pastinya siapa yang disini suka binatang coba pasti semua suka binatang ya tapi kakak mau tanya siapa yang mau hidup sama binatang-binatang terus atau siapa yang mau hidup dengan tempat yang banyak pohon-pohonnya banyak bunganya banyak aduh pokoknya indah banget deh kakak dari kecil itu seneng banget kalau misalnya kita bisa hidup di tempat yang kayak gitu wah pengen banget deh pokoknya tapi tahu nggak bahwa dahulu tempat yang kayak itu ada loh ternyata di bumi ini tempat yang banyak pohon-pohonnya banyak buah-buahnya gratis lagi tinggal ambil wah enak banget tahu ya pokoknya udah gitu tempat yang kayak gini itu banyak binatang-binatangnya juga dan kalian tahu binatang-binatangnya tuh akur-akur lho bahkan seekor singa ya di tempat ini zaman dahulu di bumi ini vegetarian wah dia makanannya tumbuh-tumbuhan masa iya singa makanannya tumbuhan kalian nggak percaya kakak lihat ini ya ayat alkitabnya kejadian 1 ayat 30 tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya wah asik banget ya zaman dulu keren binatang-binatang yang makanannya daging-daging yang nyerem-nyerem itu makanannya tumbuhan ternyata wah keren abis ya emang Tuhan ya tapi kalau misalnya sekarang kakak ketemu sama singa ih nyeremin banget ya bisa-bisa kakak dimakan eh nggak mau deh tapi kakak masih tetep pengen kalau misalnya bisa hidup kayak gitu ya bisa akur sama binatang-binatang kalian penasaran nggak tempat tempat apa ini tempat ini namanya Taman Eden ya Taman Eden namanya Nah kalian udah denger nih nama tamannya pasti udah nggak asing lagi dong sama Taman ini kalian pasti tahu dong Taman ini diciptakan paling pertama sama Tuhan buat manusia buat seluruh ciptaannya juga ya hewan-hewan baik yang di darat maupun di udara maupun yang di air Taman ini memang dipersiapkan buat ciptaannya ya tapi Taman ini tuh nggak kecil yang kayak Taman di perumahan gitu ya juga bukan besar kayak Taman Mini Indonesia yang banyak pohon-pohonnya banyak tempat-tempatnya ada musium-musiumnya bahkan Taman Eden itu lebih luas daripada itu karena kalian tahu kenapa bahkan Taman ini dialiri sama empat sungai empat sungai bayangin empat sungai itu mengaliri Taman ini berarti luas banget ya paling kalau Taman Mini Indonesia tuh cuma dialirin sama satu sungai tapi Taman Eden dialiri sama empat sungai ya nah sungai ini namanya adalah Pison Gihon Tigris sama Everett nah yang paling dibikin keren sama Tuhan itu adalah sungai Pison ya karena disini Tuhan bilang bahwa ada emas yang baik aduh pasti enak banget deh kalau misalnya kita bisa hidup di tempat yang kayak gitu ya udah luas banget binatangnya baik-baik semua kalau lapar tinggal metik pohon aduh enak banget deh ragunan sama Taman Safarima nggak ada apa-apanya sama Taman Eden ya tapi tahu nggak ternyata Taman ini disiapin buat manusia Taman ini juga ditinggali sama Adam ya iya sekalipun Adam bisa menikmati indahnya dunia flora dan fauna ternyata Adam kesepian karena dia cuma satu-satunya manusia yang ada dan sendirian saat itu lalu karena tahu itu di kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia wah setelah Tuhan tahu tentang kesepian Adam Tuhan membuatnya mengantuk dan tertidur hah Tuhan bisa hipnotis shhh wait bukan karena Tuhan mau operasi Adam hah operasi shhh waktu Adam tertidur kejadian 2 ayat 21 bilang kayak gini Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan setelah itu Tuhan membangunkan seorang perempuan dan dibawanya perempuan ini ke depan Adam waktu dibawakan ke depan Adam kalian tahu bener banget sama persis yang kalian pikirkan Adam akhirnya punya temen Adam gak sendirian lagi wah akhirnya dia punya temen manusia loh dia gak kesepian lagi ya jadi hari ini kita belajar apa dong kita belajar bahwa manusia itu gak bisa hidup sendirian ya karena buat Tuhan manusia yang hidup sendirian itu tidak baik dengan ini kalian gak boleh suka berantem sama temen ya karena Tuhan ciptakan mereka sebagai temen kalian dan juga sebagai penolong kalian yang sepadan ya karena temen kalian itu adalah penolong ya gak boleh dimusuhin namanya juga temen satu-satunya yang boleh kita panggil sebagai musuh itu tuh itu iblis ya bukan Tuhan tapi musuh kita tuh iblis ya nah jadi temen-temen kita gak boleh dibilang musuh karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan buat nemenin kita ya taman Eden itu ternyata masih ada loh masih ada kok bisa itu kan udah lama banget zamannya Adam dan awak it's taman Eden itu sekarang ada di sekitar kita loh kok bisa iya bisa karena taman Eden itu bicara soal keakuran satu sama lain ya kayak Adam sama Hawa sama binatang-binatang gak ada yang berantem ya bahkan mereka hidup dengan harmonis nah kalau kalian mau punya hubungan yang harmonis yang gak ada berantem-berantemnya sama kakak adek sama papa mama itu namanya itu namanya kalian sedang ada atau kalian sedang memelihara Taman Eden kalian sedang ada di dalam nuansa Taman Eden nah kalian mau gak Taman Eden itu ada di sekolah kalian ada di rumah kalian nah kalau kalian mau ini ayat hafalannya Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu nah jadi kalau kalian mau menikmati Taman Eden kalian harus mengusahakan dan memelihara nuansa Taman Eden gak boleh berantem harus baik baikkan dan saling mengasih satu sama lain oke ditutup itu aja pelajar hari ini kita ya jangan lupa untuk hafalin ayatnya dan dilakukan Hai Jogokids kita ada lomba nih dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang di hari Kamis 21 Mei nanti lombanya gampang banget yaitu lomba foto busana toko Alkitab karena itu kalian boleh minta bantuan orang tua kalian untuk membantu kalian dalam mempersiapkan foto model toko Alkitab contoh fotonya seperti ini nih 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 dan ini kasih fotonya yang terbaik ya oh iya ini keterangan yang harus kalian perhatikan waktu upload fotonya seperti biasa fotonya di upload di grup Aoi lalu dikasih caption atau dijelaskan mau teks nama tokohnya siapa karakter atau ciri cirinya seperti apa lalu bahan yang digunakan untuk kreativitas modelnya bebes boleh pakai koran boleh pakai kardus lain dan lain sebagainya tapi ingat batas waktunya Rabu 20 Mei jangan sampai terlambat ya oke itu aja terima kasih Tuhan Yesus memberkati salam hati setiap kehidupan terima kasih yang melekat Tuhan menghadapkan Yesus Yesus ku kuat anugerah yang kau beri sepap hari ini sepap hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan syukur bagimu syukur bagimu selamat selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita sekalian sampai jumpa minggu depannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih